Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama gue di channel youtube Flurry Slice Jadi pada kali ini gue bakal main game Roblox lagi Dan gamenya itu Bloxroot Dan pada kali ini gue pengen mereview atau men showcase buah spin guys Buah atau buah Baling baling bambu Enaknya ngomongin gitu kali ya Karena semua jurusnya itu muter guys Namanya juga spin kan, spin muter Yang berarti puter-muter Pokoknya gitulah Dan kalian bisa beli buah ini di Fruit Dealer Dengan harga 180 ribu belly guys Ingat 180 ribu belly Tapi sebelum itu gue datang bintang tamu Ini adalah si Kuroise yang udah ngasih gue buah love di video sebelumnya Dan ini adalah si Grady Dwarf Ngasih tau gue caranya dapetin RGB Haki guys Atau Haki Gaming Jadi makasih banget untuk kalian berdua Yang udah ngebantuin gue dalam proses pembuatan video Mantap Oke Masuk ke topik utama Jadi gue bakal makan buah spin ini Oke langsung aja ya Dadah ice Ya tapi gue gak suka sih Oke ini guys udah kemakan Dan oke Jadi untuk skill-skill di buah spin ini Lumayan dekat Dan levelnya juga gak terlalu jauh Dilihat 1, 25, 50, dan 90 Dan untuk buah ini Tipenya itu paramesia Bukan logia Jadi gak kebal Tapi buah ini bisa terbang guys Jadi untungnya itu Ya walaupun buahnya gak Walaupun terbangnya gak cepet ya Oke Jadi disini gue bakal ngetes sama NPC yang ada di floating turtle Kita cari dulu NPCnya Oke ini guys Gue udah Sampai di tempat NPCnya Dan kita langsung aja coba Jadi untuk pertama kali kalian makan buah ini Kalian bakal dapet skill yang Razer Wind Yang levelnya itu 1 Mastery-nya Oke kita langsung coba aja ya Dan BTW ini level gue Masih sedikit Masih jauh di bawah si ini Si NPC ini Jadi Kalo misalkan kena damage dan gue mati Maaf banget guys Karena gue masih 1700 Dan Bikin videonya di level 1800 Oke Untuk Razer Wind Kita coba liat Dan kayak gini Tangannya muter-muter Kayak tadi gue bilang Buah muter-muter Tangannya muter-muter Kayak baling-baling bambu Dan damage-nya itu Kayak Pedang Wando guys Mesti diteken Dan efeknya juga sama kayak buah Wando Eh di nyamperin gue Kayak buah Wando kayak gitu guys Nih ya Gue kasih ngecek lagi ya Nah Untuk damage-nya itu 64,2 Oke Dan untuk Damage Tire skill Satunya itu Ini orang gabut banget Untuk Damage Tire skill Satunya itu Berada di peringkat B Mirip Damagenya itu mirip kayak Buah Love yang kemarin Gue kesunjuk lah guys Skill satunya Damagenya itu kecil Cuman terus-terusan Jadi berasa sakitnya Oke Untuk skill kedua Yang bakal kalian dapetin Itu adalah Helicopter Flight Di level 25 Dan ini bukan tipe penyerang Tapi terbang guys Jadi Seperti namanya Helicopter Flight Dia bakal muter-muter lagi guys Nih kita coba lagi ya Iya Ini namanya Devil Fruit Baling-baling bambu Iya Karena kemarin gue udah bikin video Tentang pintu Doraemon Sekarang gue bikin video Tentang baling-baling bambu guys Oke Dan buah ini gak bisa Dan skill ini gak bisa nyerang ya Cuman buat terbang doang Dan untuk kecepatan terbangnya Mungkin mirip sama smoke Sand Dan juga magma yang belum di awakening kali ya Gue juga gak tau pastinya Langsung aja Untuk skill ketiganya Itu adalah Tornado Assault Di level 50 Dan Dan langsung aja kita lihat Oke Ini skill X-nya ya Dan dia muter-muter lagi guys Pokoknya ini buah Ini buah Tentang muter-muter aja Eh ketarik gue Eh Ya ampun sakit banget Pokoknya ini buah tentang muter-muter Dan jadi kayak kita muter Dan bikin Bikin Apa ya Tornado angin Atau Angin puting beliung Pake mirip-mirip kayak gitu Dan Untuk pemakaian skillnya ini agak ribet Karena Setelah kalian nge-casting skill ini Kalian mesti Muter balik guys Supaya damage-nya Lebih berasa nih Nah Kayak gitu Jadi untuk damage Setiap hitnya Itu 173 Lumayan sakit sih Cuman kalo misalkan Kalian cuma sekali lewat Itu kemungkinan kayak 3 kali hit Atau 5 kali hit doang Jadi kayak Sayang banget Kalo misalkan gak kena Jadi karena skillnya agak ribet Gue bakal ngasih Damage tier ini tuh B guys Dan bagi kalian yang belum tau Peringkat-peringkatnya Itu adalah S A A B Sama C Oke Dan untuk skill 1 tadi B Oke guys Jadi mereka minta Test skill di mereka aja Oke Gue kabulin guys Oke Dan Seperti tadi gue bilang Skill pertama itu adalah Damage tiernya B Skill kedua Ngedamage Tapi terbang Dan skill ketiga Si tornado assault Itu juga ada B Dan untuk skill terakhirnya Atau skill ultimate nya Itu adalah spinning bomber Jadi intinya dia Sama Muter juga guys Skillnya muter juga Jadi Dia kayak muter-muter Dan ngeluarin bom-bom gitu guys Agak enak sih ini skillnya Lebih baik dari skill-skill sebelumnya Dan untuk masternya itu sendiri Level 90 Oke Langsung aja kita coba ya Nih Sesuai permintaan dia Kita bakal coba di dia Jadi yang lambai Halo Oke Kita bc Nah Kayak gitu guys Intinya muter Muter-muter Dan ngeluarin bom Jadi Kesimpulan yang bisa gue ambil dari Buah ini Adalah muter guys Muter-muter Ampe pusing Oke Dan untuk Skill Dan untuk Dan buah ini Menurut gue tuh gak cocok untuk pvp Karena apa Ini buah Termasuk Low medium Fruit Yang gak cocok untuk pvp Kita coba aja ya Ini skillnya nih Tuh guys Skillnya kayak gini guys Lama nge-castingnya Bisa langsung mati kita Dan untuk skill keduanya Tuh Demeknya gitu doang Agak kureng Dan untuk skill c-nya ya Ini sedikit bagus sih Lihat Dari demeknya Tuh Cuman 418 Dan kalo kalian slow motion Tadi cuman ada 5 kali hit doang Jadi ya 1300 lah Dan untuk skill terakhirnya itu Dan dia demeknya itu cuman di A guys Demek tr-nya A Agak kurang banget ini untuk demek Dan untuk nge-raight Ini juga agak kurang guys Ini juga agak kurang Karena skill c-nya Nge-castingnya kenaman ya Tuh Kalian bisa diserang sama NPC-NPC yang di-raight guys Dan tau sendiri NPC dia tuh sakit yang minta ampun banget Dan untuk combo sama fighting style Gue juga Gak terlalu recommend buah ini dipake sih Tapi gue bakal lajuin juga Menurut gue Ini juga cocok sama si electric cloud Kenapa? Gue sempet nyiptain combo Waktu nge-granding ini buah spin guys Jadi kayak gini kombonya Dan Langsung skill get Kayak gitu guys Dan maaf tadi nge-lag Jadi gak keliatan banget Pokoknya skill c-nya Terus kalian lompat Kalian Pencet yang X Dan kalian lompat Kalian pencet yang Z Atau bisa pencet X juga Ini kita coba lagi ya Ke yang ini Kita ganti-gantian guys Kayak ini Dan kita pencet X Dan kita pencet Z Nah kayak gitu guys Tapi kalo kena ya Tapi sayangnya gue tadi nge-lag Jadi musuhnya gak keliatan Ini maaf banget Kalo gue nge-lag Karena Kalo waktu gue rekaman Itu rasanya berat banget guys Ini Roblox-nya Gue kalo main biasa tuh Settingan Roblox gue full grafiknya Pas gue rekaman Gak tau kenapa Berat rasanya Dan laptop gue juga panas sih Karena ini Oke Jadi itu Dan kesimpulan yang dari gue dapet Adalah Buah ini Cocok untuk Para pemain baru Yang ada di lautan pertama Karena apa? Untuk skill-skillnya Dia Deketan Atau bisa gue bilang Skillnya cuman Sampai 90 Cocok banget Untuk kalian yang baru Pertama kali main game ini Dan Ini buah Gak cocok untuk PvP Ya kecuali kalian jago banget ya Main game ini Itu bebas Tapi untuk ya Kalo misalkan kalian main untuk Have fun Atau biasa aja Ini buah gak cocok untuk PvP Dan untuk nge-rate Ini Medium low lah Untuk nge-rate Karena juga Tadi gue bilang Skill-skillnya agak susah Tapi masih oke lah Untuk nge-rate Oke Jadi itu aja Untuk review atau showcase Devil Fruit Spin ini Atau Devil Fruit Baling-baling bambu guys Devil Fruit muter-muter Yang bikin pusing Oke Dan kalo kalian ingin bertanya Seputar game ini Atau ingin Request tentang tutorial Tinggal terus di kolom komentar Gue bakal jawab sebisa gue Dan kalo Perlu dibikinin video Bakal gue bikinin guys Dan terima kasih juga Untuk si Koroise Dan Great Geri Dwarf Yang udah ngebantuin gue Dalam Ngebuat video-video Youtube juga Makasih banget Dan terima kasih juga Untuk kalian semua Yang udah nonton video gue sampe habis Ketemu lagi di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.